Intro Ya terima kasih anda masih bersama kami Saudara tak terima dituduh mencuri jeruk seorang anak menyeret ibu kandungnya ke meja hijau pengadilan negeri Jember Sebelumnya ibu dan anak juga terlibat cekcok di area kebun jeruk hingga di larai warga Video keributan ibu dan anak ini terjadi di kebun jeruk Kecamatan Semboro Jember pada akhir Juli 2024 lalu Kedua pihak yang saling bersitegang yakni seorang ibu bernama Minati dan menantunya melawan Dasri Yang tak lain adalah anak kandung Minati Perselisihan dipicu saat Minati menuduh Dasri mencuri 8 ton jeruk Dasri sendiri tidak merasa melakukan pencurian sebab kebun jeruk itu milik Joyob Almarhum ayahnya dan diatas namakan ke Dasri sesuai bukti akte jual beli yang ada Namun sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2019 Lahan jeruk seluas 3.550 meter persegi itu malah dikelola oleh rofi'i saudara kandung Dasri Karsus persengketaan dalam keluarga itu terus menggelinding Bahkan sudah melalui satu kali agenda persidangan di pengadilan negeri Jember Kamis pekan lalu Melalui tim kuasa hukumnya Minati hingga kini terus menunggu itikat baik Dasri Dan meminta penggugat untuk membalik namalan tersebut ke Minati selaku tergugat Terlebih keduanya adalah pasangan ibu dan anak Klan kami ini selaku tergugat saat ini meminta agar supaya tanahnya yang tadinya dilakukan tindak bidana oleh penggugat Sebelum dilakukan gugatan agar supaya tanah tersebut dibalik nama atas nama orang tua dalam hal ini klan kami Selaku ibu kandung dari penggugat Karena setelah saya tanya kenapa ibu kandungnya ini menginginkan dibalik nama atas tanah tersebut kepada dirinya Dikarenakan tanah yang saat ini hanya ditanami oleh ibu kandung penggugat ini Takut dilakukan pencurian kembali atas tanaman yang telah ditanam oleh ibu itu tadi Sehingga akan terjadi tindak bidana untuk yang kedua kalinya Sementara itu kuasa hukum penggugat menengarai ada rekayasa pelaporan polisi Sehingga pasangan ibu dan anak itu kini harus saling berhadapan di meja pengadilan Padahal gugatan ini sendiri muncul gara-gara dasri dan suami serta anaknya ditetapkan polisi sebagai tersangka Dalam kasus pencurian jeruk yang sebenarnya berada di lahan miliknya sendiri Klan kami hanya meminta laporan polisi yang ada di Polseksemboro itu dicaput Dan kami tidak mempermasalahkan tanah-tanah yang memang menjadi ranah dari peningkulan almarhum Pak Joyo Karena ranahnya itu adalah di pengadilan agama kalau memang kami ingin menginginkan pembagian ahli waris Di lahannya sendiri, jadi dasri Yunus, anaknya dasri dan suaminya dituduh mencuri jeruk di tanah Lahan yang notabene itu adalah masih atas nama bapaknya dan namanya dirinya sendiri Artinya seharusnya pihak kepolisian sektor semboro menelah dulu laporan tersebut Dalam tanda kutipnya seorang pelaporkan harus menunjukkan autentifikasi kepemilikan haknya Atas alas hak apa dia melaporkan tunjuknya Sengketa hukum dalam keluarga ini akan berlanjut pada persidangan kedua Yang rencananya digelar pada Kamis mendatang di pengadilan negeri Jember Tomi Skandar melaporkan dari Jember Sodara kebakaran hebat melanda pasar krian kecematan krian Sidoarjo selasa pagi Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan melahap sekitar 400 kiosk Sebanyak 20 mobil pemadam kebakaran dari Sidoarjo, Mujukerto dan Surabaya dikerahkan memadamkan api Kobaran api yang terus membesar menimbulkan asap hitam pekat yang mengepul dari dalam pasar Titik api hampir menyebar di seluruh bagian pasar sehingga kobarannya terus merembet Puluhan pedagang dibantu karyawannya panik dan berusaha mengeluarkan sisa barang dagangan dari dalam kiosk Banyak pedagang yang menangis karena kiosk dan dagangannya ludes di lalap api Salah satu pemilik kiosk mengaku titik awal api terlihat dari lorong bagian dalam pasar Yang kemudian membesar dan merembet hingga seluruh bagian pasar lainnya Berdasarkan data awal sekitar 400 kiosk yang mayoritas berada di bagian belakang dan dalam pasar ludes terbakar Sekitar 20 mobil pemadam kebakaran dari 3 kabupaten kota diantaranya Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mujukerto dan Kota Surabaya diterjunkan ke lokasi kejadian Aparat kepolisian disebar ke beberapa titik pasar Mengantisipasi penjarahan dan pencurian yang mungkin dilakukan warga Awalnya itu hanya bedak yang bawah sebelah selatan Lalu kemudian menyebar ke bedak-bedak yang lain Baik di atas maupun sampai ke barat bedak itu Ini juga kita minta bantuan dari PMK Waru Kemudian dari Tare Kemudian dari beberapa Bantuan-bantuan yang lain Untuk melakukan pemadaman Memadamkan api Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo Saudara ugal-ugalan di Jalan Raya Bus penumpang PO Sugeng Rahayu Jurusan Surabaya Yogyakarta Menabrak mobil di Jalan Raya Ngawi Akibatnya mobil masuk parit Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Kecelakaan bus penumpang PO Sugeng Rahayu Jurusan Surabaya Yogyakarta Dengan mobil Honda Brio terjadi di Jalan Raya Ngawi Tempatnya di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi Mobil Honda Brio masuk parit setelah ditabrak bus Usai menabrak mobil Bus langsung berhenti dan memindahkan seluruh penumpang ke bus lainnya Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara Dan meminta keterangan sejumlah saksi Termasuk pengemudi mobil Kecelakaan terjadi saat mobil Honda Brio Yang dikemudikan Nur Yahyat 73 tahun, Kiai asal Desa Ngelang Kecamatan Kertoharjo, Kabupaten Magetan Melaju dari arah Ngawi menuju Magetan Di lokasi kejadian Mobil hendak didahului oleh Bus Sugeng Rahayu Yang dikemudikan Agus Indriya Utama 44 tahun warga Mandiun Diduga bus berjalan ugal-ugalan Sehingga menabrak mobil dari belakang Terus Bapak tadi bisa keluar dari mobil gimana Pak? Keluar diambak, ya kemurahan di Kecil Oh, sendiri Pak tadi? Sendiri, om mau jagung Dari mana mau kemana? Keluar, mulut, dinyawi Keluar, mulut, dinyawi Kerantasi kendaraan Bus Sugeng Rahayu Itu bermaksud pendahuli Namun, di depannya Perlawanan arah ada kendaraan Sehingga tidak jadi menyalip Kembali ke jalurnya Namun tidak bisa menguasai lagi Kendarainya tidak memperhatikan Lalu menalui depannya Akhirnya tumpuk Di atas kendaraan Biu Dan bukan kendaraan Bus Sugeng Rahayu Untuk mengevakuasi mobil dari Parit Polisi mengerahkan truk Derek Sementara Bus Sugeng Rahayu Berikut pengemudinya dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Ngawi Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi Kita ke informasi ringan sodara Ratusan warga di Mojokerto Berebut gunungan hasil bumi Dan jajan pasar Usai dikirap dalam pawai budaya Memperingati HAUT kemerdekaan Republik Indonesia Tak hanya hasil bumi Berbagai tari tradisional Juga ditampilkan dalam pawai budaya tersebut Ratusan warga desa Tampung Rejo Kecamatan Jati Rejo Kabupaten Mojokerto Berdesakan berebut gunungan Berisi hasil bumi Dan jajan pasar Meski rawan terjatuh Atau terinjak Warga tetap nekat Memanjat gunungan Hanya untuk mendapatkan Buah-buahan atau sayuran Tak hanya orang dewasa Anak-anak juga saling berebut Sebelumnya Gunungan hasil bumi Dan jajan pasar ini Dikirap Keliling kampung Sejauh 3 km Dalam rangka pawai budaya Untuk memperingati HAUT kemerdekaan RI Berbagai tari-tarian Dan seni tradisional Seperti bantengan Juga ditampilkan para peserta Warga antusias Menyaksikan peserta Pawai Budaya Yang juga memakai kostum unik Ini tadi acara Karena Pawai Budaya Memperingati 17 agudus Yang ke? Yang ke 79 Macem-macem Macem-macem Di abis itu Macem-macem Ada yang bantengan Ada yang Menampilkan gunungan Berupa Hasil pertanian Tema budaya Dan dari seluruh warga masyarakat Ada sekitar 24 peserta Alhamdulillah Kondisi mulai pemberangkatan Sampai selesai Start sampai finish Kembali lagi ke lapangan Alhamdulillah aman Kondisi Terkendali Selain memberiakan HAUT kemerdekaan Pawai Budaya ini Juga untuk mengenalkan Budaya asli Nusantara Kepada halayak luas Serta mempererat Silaturahmi antar warga Di Eko Purwoto Melaporkan Dari Mojokerto Ya sodara informasi tadi Sekaligus Mengakhiri kebersamaan kita Di Liputanam Daerah Jawa Timur Hari ini Atas nama seluruh Kuih yang bertugas Saya Mafa Waid Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Selamat beraktifitas Dan salam HGTV Sampai jumpa